Sebagaimana Uqbah bin Amir Radhiallahu ta'ala an huwa ardah Beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Apa kata beliau? Ya Rasulullah mannajah Ini orang yang hidupnya beriman seperti ini pikirannya Ya Rasulullah saya ingin bertanya Apa pertanyaannya? Bagaimana cara agar mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dan kemenangan Kalau udah bertanya sama Nabi Muhammad bukan urusan dunia Suksesnya bukan sukses dunia, sukses akhirah Menangnya bukan menang dunia, menang akhirah Bahagianya bukan bahagia dunia, bahagia akhirat Apa kata Nabi Muhammad? Nah Kalau engkau ingin selamat, jaga tiga perkara Ini iman Yang pertama, apa kata Nabi Muhammad? Yang pertama, kalau engkau ingin selamat Amsik alaika lisanak Jaga setiap kata-kata yang keluar dari lisanmu Apalagi kita di akhir zaman Oh macam-macam, kadang-kadang menilai orang Dari hoax Dari berita-berita yang mana itu menyebar Kebencian Jangan Jangan menilai orang dari berita Berita itu bisa benar, bisa salah Berita itu bisa benar, bisa salah Jangan nilai orang dari berita Nih, jaga lisan kita Sama halnya lisan Yaitu apa yang kita bikin status Baik di Instagram Baik di Facebook Baik di manapun Twitter Apapun itu, hati-hati Sampai Rasul mengatakan Kalau orang ini benar-benar beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia mengatakan yang baik Kalau tidak bisa Diam Lihat sahibul haul Lihat sahibul haul Setiap harinya berapa banyak zikir yang beliau baca Daripada berpanderi keadaan pengaruan Zikir La ilaha illallahnya 24 ribu kali Salawatnya udah tidak terhitung lagi Bayangkan Kita kadang-kadang ya Allah Nunggu maghrib Duduk di pelatar rumah Masya Allah Kisahnya mulai A sampai Z Sampai Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah Hanyar masuk Eh sudah, karena kita sambung pulang Jantara maghrib isya Masya Allah Bersambung majlisnya La ilaha illallah Pak bu, umur saya Al-umru nafis Umur ini mahal Fala yusrafu illa li nafis Jangan dipergunakan kecuali Kepada sesuatu yang berharga Kalau kita menganggap umur kita mahal Maka pergunakanlah kepada sesuatu yang berharga Yang mahal itu waktu Bukan jam tangan Jam tangan semahal apapun jam tangan Masih ada yang beli Harga jam tangannya 2M Masya Allah 2M Kalau kita 2M juga 2 kali minjam Masya Allah 2M, 2 miliar Jam tangannya ratusan juta Ya Allah itu jam tangan Masya Allah Itu berjalan sorongonan di padang kadap Tekutan itu 2M 2 miliar Ada Mahal arloginya Masih ada yang beli Masih ada mampu Daripada masih ada Hamba Allah yang mampu untuk membelinya Tapi Datangkan Hamba Allah yang paling kaya di dunia ini Adakah mereka yang mampu mengembalikan 1 menit yang telah dia lewati dari waktunya Nah dari karenanya Waktu itu lebih mahal dari emas Waktu itu lebih berharga dari apapun yang mahal di dunia ini Kenapa? Karena waktu tidak ada bandingannya Dan dia apabila telah berlewat dari kita Apabila dia telah berlalu dari kita Maka tidak ada satupun yang mampu mengembalikan waktu tersebut Lihat waktu saat ini jam 10 lewat 5 menit Ini siapa yang paling sugih disini Adakah yang mampu mengembalikan 5 menit sebelumnya? Kalau untuk diputar bisa Tapi untuk mengembalikan Nah inilah umur kita Nah jangan kita gunakan dengan omong kosong Yang kita pikirkan Iman kita bagaimana? Apakah bisa kita bawa sampai wafat? Ataukah iman sebelum wafat melayang? Kenapa jadi melayang? Membenci ulama Kenapa jadi melayang? Masih belum taubat dari rentenir riba Iman sebelum meninggal melayang Kenapa? Selalu su'udzon dengan orang lain Al-Imam Syafi'i mengatakan Siapa orang yang ingin diwafatkan dalam keadaan Huznul khatimah Falyuhsini dhan bin nas Hendaklah dia prasangka baik dengan manusia Begitu Ini yang pertama Jaga lisan Bibi Niyan Jaga lisan Ini kada ya Allah Kada ada lagi bahan yang digosip Peguruan yang digosip Masya Allah Wikam taullah guru itu ini Kenapa? Tapi hadir majlisnya Tapi gosipnya jalan Masya Allah Jangan Udah tahan nih kita orang penyelisan Kalau ingin selamat Tahan Yang kedua Kalau ingin selamat Hendaklah engkau merasa nyaman Tinggal di rumah Di rumah aja Ini Almarhum Abah Gurus Kumpul Kalau kita baca Manakibnya dari semenjak kecil Sampai beliau akhir hayatnya Paling suka menyendiri Itu paling selamat dah Paling selamat menyendiri Ini kada ya Allah Kada kawasorongon Di rumah mencari kawan Halang Halang tengah jalan Kenapa kaya jurang Cari kawan lah ya Maaf kaya mencari musuh Maaf kaya Becatur Masya Allah Kada tahan serangan di rumah Ini kaya pemen dikubur Kaya nanya Dikubur Masa iya datang lagi Maaf kaya Bepocongan Nah terus di rumah Di rumah Baca Al-Gur'an Di rumah Baca Dalail Di rumah Baca Burda Di Almarhum Abah Gurus Kumpul Sebelum wafat Beliau tinggalkan Amalan terbaik Bagi kita Apa Al-Gur'an dan Salawat Sinari rumah kalian Dengan bacaan Al-Gur'an Bukan sinari rumah kalian Dengan berita-berita politik Tidak Sinari rumah kalian Dengan berita Si pulan cerai Si pulan digugat cerai Si pulan selingkuh Si pulan lahiran Si pulan kawin lagi Apa urusan kita Diundangnya aja Kada jua kita Udah Sinari rumah kalian Dengan bacaan Al-Gur'an Pak Bu Jadikan setiap hari Ada rumah kita Disana bahagian Dapatnya apa Dapat bahagian dari Bacaan Al-Gur'an Dapat bahagian dari Salawat Dapat bahagian dari Amal-amal yang lainnya Amal sunnah di rumah Amal wajib Ya Allah Ta'ala sini Kemusola Kemesjid Kelanggaran Begitu Itu di rumah Bukan di rumah Oh si Dintu di rumah aja Cuma Masya Allah Handphonenya Grupnya banyak barat Grup RT ada Grup Apa lagi Grup Macem-macem grupnya Masya Allah Kalau sudah grupnya Macem-macem Ya Allah Begitu Yang terakhir Yang terakhir Yaitu adalah Wabki ala khatiatik Ingin sukses Ingin selamat Yang pertama Jaga kontrol Setiap ucapan Yang ingin kita ucapkan Orang beriman Ucapannya tidak Menyakiti hati Orang lain Orang yang beriman Suka di rumah Keluar Ya memang Kalau perlu Keluar Bismillah Yang ketiga Apa Tangisi dosa Dan kesalahan kita Karena yang namanya Kematian pak Tidak pandang umur Kalau sudah datang Ajalnya Tidak bisa lagi Ditunda-tunda Dan kita ingin Ketika menghadap Allah Kita tidak punya dosa Itu yang kita inginkan Dari karenanya Orang yang banyak Ingat akan kematian Dia akan bersegera Di dalam bertawabat Kepada Allah Dan tidak ada Satu manusia pun Yang terlepas dari kesalahan Tidak ada Kita semua punya salah Namun Orang yang terbaik Adalah orang yang Mau mengakui kesalahannya Kemudian bertawabat Kepada Allah Dan memperbaiki Kesalahannya Tersebut Dengan amal Soleh